Sebelum video ini dimulai, aku cuma mau kasih tau kalian kalau kalian pengen promosi dengan di dalam video aku, di dalam short dan di dalam post, kalian bisa membelinya di instagram aku di bagian deskripsi, udah aku cantumin linknya dengan harga 20 YL kalian udah dapet 3 video, short dan post, balikin videonya kalau kalian ditanya, kalian tuh tim ilegal atau legal sih? nah aku gak mau kalian jawabnya sekarang tapi aku pengen kalian tonton video ini sampai habis dan aku pengen kalian tulis jawaban kalian di komentar baru setelah kalian nonton video ini sampai selesai baru bisa kalian jawab ya aku pastikan kalian udah tau lah ya ilegal itu ya CSN, auto dan segala macem yang ilegal terus kalau legal ya kalian ngefarm kayak biasa manual tanpa pake bot atau pake proxy sama sekali kalian udah pasti tau lah ya bedainnya gimana tapi kalian sadar gak sih? udah separah apa sih sebenarnya perkara ilegal ini? nah buat kasih kalian perbandingan dulu kalau misalnya orang restart itu pasti yang namanya rame itu pasti dan mereka bakal berkumpul disini trading dan segala macem dan sekarang kalian bisa lihat ya aku lagi jalan-jalan dan ini aku zoom sampe luar dan kalian tidak bisa menemukan satu player real satu pun gak ada cuma ada bot-bot disini yang ready to spam 24x7 nah ini udah jadi salah satu penyebab lah udah jadi salah satu hal yang konkret bisa kalian lihat secara langsung dampak buruk dari auto atau nge-spam ini kalau misalnya sekiranya yang tadi belum cukup coba deh kalian sekarang ke bot-bot manapun yang ada buy plus atau sell plusnya ini aku ada di bot namanya adalah buy moon kekana sekarang lagi event harvest fest coba kalian lihat ternyata bukan di start doang loh mereka spamnya mereka spam hampir di segala tempat loh kalian bayangin seberapa kesalnya kalian tiap kali masuk bot selalu diganggu-ganggu dengan teks-teks seperti ini dan tak jarang aku tuh kalau mau beli barang selalu ketutupan sama teks-teks mereka misalnya aku mau beli propers di moon kek ini tapi ketutupan sama tulisan-tulisan yang mereka spam-spam ini itu nyebelin banget loh nah kalau dulu satu way aku udah cukup buat beli pet-pet yang efeknya bagus ada enhanced digging atau ada efek-efek lain yang bisa bantu kita secara langsung dalam farming tapi kalau sekarang kalian lihat di buy pet itu kayaknya pet yang paling murah itu ya paling murah itu kayaknya 2 WL ke atas loh guys udah gak ada lagi 1 WL buat beli pet-pet yang kalian suka dulunya coba deh kalian pikirin satu barang yang dulu kalian pernah beli pakai 1 WL coba barang itu kalian bandingkan harganya sama sekarang gitu pasti harganya udah naik dan ini karena apa? ini karena auto, bot, dan farm nah ini sebenarnya aku juga kaget ya karena kok bisa sih buy pet sesepi ini sesepi ini loh dulu buy pet itu selalu langganan 65 plus tapi sekarang sesepi ini dan isinya semua bot-bot-bot kenapa mereka bisa sesepi ini? karena mereka udah kesel mereka udah merasa ini tuh tempat trading apaan sih isinya cuma spam-spam buat semua gimana gue bisa trading kalau misalnya isinya bot-bot kayak gini terus apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan gerotopia yang kondisinya sudah sekarat ini? jawabannya itu gak ada gak ada yang bisa kita bantu kalian mau gimana? kalian mau jadi orang yang legal jadi orang yang legal itu sebenarnya juga bisa membantu ya karena kita menjaga ada 1 orang lagi yang gak auto cuman itu gak efektif gak efektif karena meskipun kalian gak auto tapi ada 10 ribu orang lain yang auto 24 jam jadi gak bakal jadi sebuah solusi buat gerotopia yang penuh dengan bot ini kita gak bisa ngelakuin apa-apa jujur sebagai player bahkan sebagai influencer mau kalian sekerkenal seperti Valentinus Johari kalian gak bakal bisa membantu gerotopia untuk menyelesaikan masalah yang udah jadi penyakit lamanya ini ya karena memang gak ada yang bisa satu-satunya yang bisa itu cuman Ubisoft doang kita gak bisa bantu apa-apa pun dan tak jarang bahkan orang yang legal itu yang kena dampaknya orang yang legal itu yang kena ban sementara mereka yang jelas-jelas main kasino jelas-jelas main beje jelas-jelas nge-auto jelas-jelas nge-spam itu dibiarin seperti matanya tertutup jujur kita gak bisa ngelakuin apa-apa disini apakah aku sendiri adalah player yang legal? enggak karena pasti aku tuh pernah deh merasa penasaran sama auto apa spam atau CSN pasti aku pernah coba gak mungkin aku gak pernah coba itu bohong namanya semua orang pasti pernah coba auto CSN atau gak nge-bot atau spam gitulah tapi masalahnya kalian ngelakuin CSN auto spam itu buat apa sih sebenarnya? buat jadi kaya buat biar WL kalian bisa banyak coba deh aku tanya kalian kalau WL kalian banyak kalau WL kalian banyak itu gak akan ada arti apa-apanya kalian punya 10 WL karena kalian auto kalian punya 10 DL kalian merasa itu banyak? sebenarnya enggak loh sebenarnya harga 10 DL yang kalian pindiki sekarang itu sama dan setara dengan 10 WL yang kalian punya dulu kenapa bisa seperti itu? itu namanya inflasi jadi karena terlalu banyak WL yang dihasilkan oleh kalian-kalian yang auto-auto itu membuat WL sama DL gak ada harganya jadi sia-sia semua pekerjaan kalian yang dulunya 1 WL itu 1000 sekarang 1 DL itu udah mau nyampe 4000 what the hell? jadi disini kalau kalian jadi player legal itu sia-sia tapi kalau kalian jadi player ilegal itu bakal lebih berdampak lah dimending kalian jadi player legal meskipun itu sia-sia karena orang lain yang di luar sana masih banyak yang auto tapi sebenarnya aku pengen tanya ke kalian kalau kalian jadi Ubisoft apa langkah pertama yang kalian bakal lakuin untuk menyelesaikan masalah ini?